Halo, kembali kembali saya, saya Arifat. Matah! Oke, terduduknya saya bersama rakan sekejur saya, Yang Arif Rahul. Oke, hari ini kami akan menyelesaikan kes. Lagi dua kes. Macam yang lepas, Rahul. Yang Arif Rahul. Sama kawan, ada apa kawan? Satu lagi, Yang Arif? Kerba. Yang Harif Senyap tu Oh Harif Senyap Danish Danish Rahul dan Danish telah menyelesaikan dua kes Dah sekarang ni Saya Zac Efron Ataupun nama manja Harry Style Okay Akan menyelesaikan dua lagi kes Jadi kes yang terbaru ni Kita ada kes apa Aira dan Luqman Dah keluar tak hidung aku Siapa itu Aira Siapa itu Luqman Pesalah Yang mana satu Aira Yang mana satu Luqman Muka dah macam penjenayah Sesuai duduk kat sini Okay apa sebenarnya Kes kita pada hari ni Aira Dengan Luqman Kes dia adalah Kes yang melibatkan curang Pasangan curang Hubungan terbengkalai Bak kata berbatah Apa kata berbatah Air dicincang takkan putus Benar sekali Jadi Jadi hari ni kita akan merungkai kes Luqman Aira Kes curang Macam biasa saya dah nampak muka yang akan curang siapa Muka yang dicurangi pun siapa Ini mungkin yang akan dicurangi Muka ni memang patut kena curang Okay Okay silah pendengarkan Kes yang nak diusulkan kepada Tuan Aqib Silahkan Kau cinta pertamaku Kau cinta terakhirku Tiada apa Yang bisa menafikan Kasih kita Okay Daripada anak guam saya Saya mendapati bahawa Eh Assalamualaikum Kurang ajar Kurang ajar Minta maaf Hakim Rahu Dengan Hakim Sarah Pudin Atas anak guam saya cakap Di sebelah sana Terdapat Binatang Bukan Dia berubah pada titik permulaan Bibit cinta tersebut lah Semasa dia mahu Firma mana Firma guaman mana dia Dia ambil dia sebagai lawyer Macam mana dia Tak faham Okay Mula-mula-mula Sekejap sekali ni Boleh mula-mula-mula gitu Eh ini Ingat ini mahkamah Bukan AI team eh Okay Mula-mula Okay anak guam saya Memberitahu kepada saya Bahawa Si Luqman Ada berjanji dengan dia Mahu berkahwin Tapi pada bulan 3 terawal Dia sudah berubah Mula ingat kita Yang dia caro Pasal Bukanku Tak apa eh Kes-kes gini Dia Hakim Ambil Hakim Kes merupak bank ke Ini cerita Tak apa-apa teruskan dulu Teruskan-teruskan Kita okay je Dah lah-lah Dah ambil job ni Kalau tak ada duit Akan tepi Okay Jadi disini Anak guam saya telah menaruh harapan yang tinggi Setinggi gunung Dan Disebelah sana telah Curangi Si anak guam saya Dengan Awek-awek Omi Saya Selaku bekas pro player Omi So tapi tak apa Kita dengar Penjelasan Dan juga Defense Daripada Pihak Luqman dulu Dipersilakan Beri nama dulu eh Okay assalamualaikum Nama saya Rohit 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 Abang Rohit Gostan Okay Berdasarkan apa yang Peguam sebelah sana Beritahu Dia mengatakan bahawa Anak guam saya Mengatakan untuk Berkahwin Bersama dengan Anak guamnya Okay Tapi Kalau kita bercakap pasal Bab kahwin ni Kita Kalau bercakap pasal Bab kahwin Kita Teruskan Kalau bercakap pasal Kahwin Kita kena memilih Betul-betul Sebab Kalau kita nak pilih Baju pun Kita pilih Betul-betul Inikan pula Kita nak kahwin Kita nak hidup Sehidup semati Dengan dia Getar Bibi Jadi apa yang Dituduh oleh Sebelah sana Saya Agak tidak bersetuju Disebabkan Disebabkan Sebab apa tu? Sebab ke apa? Disebabkan Sebenarnya Dia tuduh Anak guam saya Curang Sebenarnya Sebelum Sebelum Makalah Dengan itu Kes sudah selesai Kita dapat Banyak Lakunya Percubaan Nampu Diingatkan Kepada Peguam-peguam Sila pastikan Hadir Dalam sidang Practice dahulu Dia lemas Tak apa Tak apa Rahul Kita bagi pilih orang Sikit lagi Dia nak bercakap Rahul Sikit lagi Sikit lagi Munjur ada Tuan Saripudin Silakan Okey Saya bagi Ulasan yang terakhir Eh Satu pun kisah Aku tak dapat Dia tegak pemungu Tak apa Tak apa Terakhir pun Okey Peguam-sebelas Tuan Saripudin Mengatakan Yang anak Guam saya ini Curang Tapi Perkataan curang Itu saya Tidak terima Disebabkan Sebenarnya Dia sudah putus Apabila Sudah putus Tidak ada lagi Makna curang Boleh Kami dapatkan Bukti putus Ada 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 Bukti Jangan cakap Tanpa usul Asalan Tidak ada Tidak ada Percayaan Tidak ada Tidak ada Guam dan Juga Perguam Untuk bukti Sudah dihapuskan Sebab Anak Guam Untuk bukti Sudah dihapuskan Sebab Anak Guam saya Tak nak ingat Kenangan lama Faham Faham Jadi Maksudnya Dah putus Baru curang Ya betul Dah putus Dia pergi Barulah cari Bumbu lain Ya betul So maksudnya Tak ada Curang Cuma putus Baru cari Bumbu lain Ya betul Okey tapi tak apa Kita dengar pulak Dari sini Sama ada betul Kapan dia cakap Okey daripada Pihak Peguam sebelah sana Cakap Sangat tidak wajar Untuk maaf lah Yang arif Wira mana Wajar saja ada Tak tahu Okey So kat sini Saya ada burti Mengatakan bahawa Si Pesalah di belah sana Mengatakan Ingin menikah Dengan Anak Guam saya So So kat sini Saya boleh memberikan Bukti bahawa Boleh boleh Kemudian kan di sini Ini bukti Screenshot Daripada perbualan Mereka Di whatsapp Wuih Wuih Tuan Sarepudir Tolong bacakan Walaupun saya Geli, geleman, geletas Geli, geletas Kenapa Kata tak nak berubah Satu bukti Yang sangat kukuh Diajukan oleh Yang menuduh Yang menuduh Okey Terima kasih Untuk Bukti Ini Kata-kata Batahan Untuk Mesej itu Okey Okey So saya bagi Satu lagi peluang Di mana Pihak yang menuduh Tidak berpuas hati Kerana Pesalah telah berjanji Untuk berkahwin Benar sekali Telah berjanji untuk berkahwin Dan Pesalah meninggalkan Cik Aira Maknanya Cik Luqman Meninggalkan Cik Aira Mana janji-janji Cik Luqman Kepada Cik Aira Jadi itu yang Mereka ingin Utarakan sekarang Silakan Okey Satu kata saja Saya mampu cakap Kita hanya mampu Berancang Dan Allah yang tentukan Tapi Cik Kalau rasa tak mampu Nak Buat betul-betul Jangan berjanji apa-apa Sebab janji Kena betul-betul Okey Ni tak cakap lagi ni Tak Tak cakap pun Kita bagi ruang Kita ambil ruang Okey saya minta talian hayat Boleh boleh Silakan Mereka dah Mereka dah Sakit kejap Sakit Sakit ilo kakek aku Kena duduk Masih kaya Gatah Tolian Ayam Dihabiskan Boleh teruskan Pembericaraan Okey Berdasarkan Apa yang Peguang sebelah sana Beritahu Anak guang saya Berjanji Tetapi Setelah Mengenali Perangai sebenar Aira Anak guang saya Tidak mampu Untuk menunaikan janji tersebut Disebabkan Satu je Saya boleh Saya boleh bagitahu Pihak sebelah sana Sangat Sangat Overthinking Dan juga Kuat Jealous Saya Saya Batah yang Arif Batah Saya benarkan Batahan awak Okey Saya ada Saksi Bahawa Semasa Di rumah lama Mengatakan bahawa Awet Luqman Pada sekarang ini Mengenali Luqman Semasa dia bersama Dengan Aira Jadi Curang itu Tetap curang Dia bukan curang Selepas meninggalkan Tetapi Semasa Berada bersama Jahap Jahap Tapi kenapa Saya nak tanya Lawyer Lawyer Cik Aira Tidak membalas Apa yang Dikatakan oleh Lawyer Daripada Cik Luqman Dan Cuba untuk mengelak Daripada Ditanya Jealous itu Sila Jealous dan Overthinking Ya Aira memang Overthinking Selepas dapat tahu Perkara yang sebenar Selepas Awet dia update Di story Sebelum itu Taklah Sebelum itu Dia tidak Overthinking Loh Selama Jadi Saya mau tanya Kes ini Berpunca Daripada Encik Luqman Betna Maksudnya Encik Luqman Yang menyebabkan Aira Overthinking Begitu Ya betna Ok Ada apa-apa Kata-kata terakhir Sebelum Pihak Hakim Memberi Keput Keputusan Ok Terima kasih Sebab memberi ruang Keputusan Untuk cakap Ok Seperti yang kita tahu Anak guam saya ni Berkerja di AI team And then Overthinking Aira Dan kuat Jealous itu Menyebabkan Anak guam saya ni Tidak boleh fokus Dalam kerja Dan saya juga Ada saksi Iaitu Makan Boleh bawakan saksi Betul-betul Betul-betul Yang Peguam ini Cakap Waalaikumsalam Ok Assalamualaikum Saya sebagai saksi Kepada Peguam Nama awak apa Saksi Khan Nama saya Khan Ha Nama saya Khan Ok Saya Adalah saksi Kepada Peguam Rohit Gustan Bahawa 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 Eh Bawa 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 Dalam mahkamah Saksi Saksi yang dibenarkan Dibawa Di mahkamah Ialah Kategori pertama Waras Ini dah tak lepas Cara pertama pun dah lepas Macam mana nak jadi saksi Tak apa-tapa Cakap dulu Cakap Ha Cakap dulu Itu sahaja Itu sahaja Mungkin jean nanti apa Aku yang Bersaksi Aku saksi Tidak Duduk Dahlah Aku dah fed up Dengan Dengan Wawajara ni Dengan Ini Baca 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 Hukuman dulu Hukuman 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 Ke curang Lagi-lagi Curang bersama Gadis Omi Dan Membawa Masuk Saksi Yang Kurang Waras Dan Cobaan Lawyer Untuk Menipu Jadi Hukumannya adalah 89 tahun Tambah 82 tahun Darab 100 kali Sejarah Dan Dikenakan 100 Sebatan Dan juga Hukumannya terakhir Penalti 100 ringgit Bagi dekat Tuan Hakim Tuan Dengan ini Sabar Sabar Atau Kedua-duanya Sekali Jika Sambit Kesalahan Izinkan kami Membicau Siapa yang Salah dulu Jika Ini jika Jika penuduh Menuduh Tuduhan Palsu Tuduhan Palsu Tuduhan Palsu Akan Dibuang Negeri Kerana Kita tak Minat Orang Menipu Dan Ditampar Dikat Bella Dua Kali Penjara Mesti ada Penjara Sepuluh Tahun Sahaja Atau Kedua-duanya Sekali Jika Dilapati Bersalah Okey Setelah Perbincangan Dengan Tuan Saripudin Dengan Ini Kami Memutuskan Bersalah Bagi Masalah Kes curang Dan Disabitkan Bersalah Dan Akan Dimasukkan Di dalam Lokap Serta Mertah Yang Bersalah Pada Kes Ini Ialah Lokman Musa Pihak Pihak Polis Pihak Polis Sila Bawa Penjenayah Kita Pihak Polis 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 Tidaklah Pihak Polis Tolong tangkap Saksi Dengan Lawyer Sekali Saksi Tolong tangkap Saksi Sekali Terangga Cubaan Melipu Hakim Jadi Jadi untuk Kes kali ini Dimenangi oleh C. Aira Batrisya Okey Kita akan pergi ke Kes seterusnya Assalamualaikum Kita bersama Dengan Kes kita Yang kedua Bersama Hakim Seterusnya Michael Saya Angela Dalam Kes Yang kedua Melibatkan Laming Dan juga Atika So kita Di sini Bersama Dengan Peguam Bela Atika Siapa Nama Arissa Arissa Dan juga Peguam Bela Laming Lukman Musa Okey So Boleh Beritahu Usulan Yang akan Diusulkan Kepada Tuan Hakim Okey Assalamualaikum Tuan Hakim Saya di sini Ingin Menyatakan Awak di sini Saya di situ Ingin Menyatakan Satu Tuduhan Terhadap Yang tertuduh Tertuduh Dituduh Iaitu Tidak Profesional Apa yang Saya Maksudkan Tidak Profesional Ialah Tertuduh Telah Memuat Naik Satu Video Pada 5 Jun 2023 Iaitu Membakar Baju Jadi Kenapa Ini Membakar Baju Sedangkan Benda itu Boleh Dibawa Bincang Okey Terima kasih Okey Pihak Pembela Sebelum itu Sebelum saya Menjawab Boleh saya tahu Nak dibincangkan Apa lagi Kenapa Pihak tertuduh Perlu Membakar Baju Sebab Membakar Adalah Cara Salah satu Benda yang Senang Untuk Dilupuskan Dengan Cepat Sebab Dibuang Adalah Lebih hina Daripada Dibakar Menjawab 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 Tadi Dab Okey Okey Kalau bagi awak Adalah satu Buang itu adalah Hina Kenapa Bila Terjadinya Kisah ini Kenapa Pihak tertuduh Tidak memulangkan Balik Daripada Daripada Istik membakar Boleh pulangkan Balik Sebab Perbuatan Membakar itu Adalah Perbuatan yang Sangat keji Pusing di sini Nampak sangat Peguang sana Tidak mengkaji Terlebih dahulu Benda ini Baju 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 yang dibakar Bukan daripada Si Atikah Baju yang dibakar Diguna duit sendiri Oleh Anak guang saya So So Anak guang saya Membeli baju Dan membuat baju Sudah dia membakar Tiada apa-apa yang rugi Kepada si Atikah Ruginya Apa yang merugikan Anak guang saya Ialah Baju tersebut Ada muka Anak guang saya Maruah dia tercalap Maruah dia tercalap So Anda nak suruh saya Buat macam mana Simpan baju itu Sampai bila-bila Kalau pihak tertuduh Tidak menyatakan Menyatakan itu adalah Menyatakan itu adalah Perbuatan yang biasa Kenapa perlu Memuat konten Kedalam YouTube Membakar baju tersebut Kenapa perlu Membuat konten Membakar baju Sebab Anak guang saya Ingin membalas Disebabkan Pihak sana Telah Menelefon Seorang wanita Benama Syazwani Dan Benda itu adalah Peribadi Tetapi peribadi Dia masukkan dalam konten Teruk 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 So Apa salahnya So apa salahnya Anak guang saya Sebenarnya Anak guang saya Boleh je Membakar Tanpa Membuat konten Tetapi Anak peguang saya Melakukan Satu kisah Kisos Kisos itu adalah Pembalasan Sebab dia telah Memasukkan peribadi Kedalam konten So Dia membakar Walaupun dia membakar Dia tidak Menyentuh langsung Peribadi Si Adikah Seperti yang kita tahu Konten itu Dimuat naik Satu dunia Melihat wajah Atikah dibakar Dan Untuk Persoalan yang menyatakan Kenapa Atikah Menelefon Shazwani Pada ketika itu Atikah dan Laming adalah Salah satu Partner Yang digabungkan oleh Alifan Di konten Kenapa Atikah tak boleh Ambil tahu Ambil berat Tentang Laming Sebab Atikah berhak Sebagai seorang kawan Okey Sebenarnya Terima kasih Terima kasih Tuan Hakim 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 Sebelas sana Dia cakap Atikah perlu mengambil berat Mengambil berat ke Atau hanya sekadar konten Kalau mengambil berat Boleh je Tidak buat konten Hanya tanya face to face Tanpa membuat konten Ini kenapa Perlu buat konten Dan lah buat konten Lepas tu Campur peribadi orang Busy bodi betullah Siap 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 Okey Seperti yang kita tahu Atikah telah memuat naik konten tersebut Menari phone Shazwani Betul kan Laming Telah berubah Seminggu dan dua minggu sebelum Laming berubah emosinya Membawa emosinya bersama Partnernya di luar Perlukah hatikah mengambil tahu Tentang tersebut Okey Siapa tidak warah Kalau mengganggu privasi orang Contoh Saya mengganggu privasi awak Saya telah mengganggu privasi awak Adakah awak akan Berbaik dengan saya tak Mesti saya akan terasa macam Kau telah mengganggu privasi aku So aku tidak boleh teruskan Kata-kata terakhir untuk defend Seperti yang kita tahu Atikah adalah Partnership kepada Laming Sebelum-sebelum ini Kita tahu Laming juga ada Partnership yang ingin dia kejar Kenapa sebelum ini Laming mengejar cinta perempuan lain Sedangkan Atikah yang cantik Mereka ditolak Kenapa Laming begitu Memilih rupa yang lain Memilih rupa yang lain Sorry Pertanyaan itu adalah Tidak benar Saya nak tahu Anda adalah siapa Untuk mengawal hati dan perasaan dia Ikut dia Dia nak pilih sesiapa Betul Cinta tidak boleh dipaksa Kalau dia tak nak si Atikah Kenapa awak perlu memaksa Untuk dia mencintai Atikah Ok 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 Seperti yang kita tahu Atikah tidak pernah menyatakan rasa cintanya kepada Laming Tidak pernah sama sekali Laming yang menganggap sebegitu Atikah menganggap Laming sebagai sahabat sahaja Si Atikah menelepon Syazwani Menanyakan ada apa-apakah dengan dia Sebelum ada di sini Atikah jeles Tolong jangan ada perbincangan Tolong Perbincang kat tadi sebelum Atikah jeles Dia menelap Syazwani Sebab dia jeles Faham Ok ok Kalau betul dia betul-betul Ada perempuan lain dekat luar Kenapa pada waktu konten ketika di rumah lama Apik menanya soalan kepada Atikah Jujur atau tidak Kenapa Atikah memilih untuk bayar seratus Anda tak tengok konten itu kan Tak kaji dulu Ok Jom Bukan saya tak kaji Apa kaitan benda tu dengan ni Tolong bagi penjelasan kaitan apa Oh ni kan Atikah Kalau saya lihat awak bercakap lagi Bagi takde kaitan Tuan Hakim takde kaitan kan Benda yang kita bahas sekarang Ada Takde kaitan Ada Topik dia pasal profesional Haa Siapa tak profesional Ok Tolong bagi poin yang pasal profesional saja Ok Saya beritahu Adak goreng saya Membakar baju itu disebabkan Si Atikah yang memulakan dahulu Menelefon Syazwani Dan merampas telefon daripada Pihak Anak goreng saya Merampas telefon seseorang Tanpa izin adalah Benda yang salah Betul So Dia yang start Benda yang tidak profesional tu Selepas itu Dia perlu ting pula Kerana Anak goreng saya membakar baju itu Sedangkan yang start masalah adalah sana Kenapa di sini disalahkan Sabar Sabar Ok Seperti yang kita tahu Alififah berkata Takde islah privacy Dalam AI team Kalau nak ada privacy Sila bawa diri keluar Ok Tuan Hakim Anda nak tahu tak Cara bagaimana dia mengambil telefon Anda nak tahu Nak tahu Saya bagi contoh Untuk Tuan Hakim Tuan Hakim ada beg Beg di sini Seseorang Membuka beg Mengambil telefon Tanpa kebenaran Itu Itu Lepas itu Dia buka pula telefon Itu kalau pergi report polis Akan dipenjarakan Ok Kita sebagai content creator Pada ketika itu Laming berada di tempat dan di studio tersebut Laming sendiri nampak Artikah mengangkat telefon Dan juga shoot pada ketika itu Betul Kenapa Lamy tidak membantah pada ketika itu Kenapa Kenapalah Lamy tidak membantah pada ketika itu Laming Sambat Artikah Fokus saya tolong Ajaran ada perbincangan Ok cepat Bila nak habis ni Ok Poin terakhir Poin terakhir Lamy takkan Teragak-agak Untuk mengambil tindakan Sekip Kenapa tidak membantah Perbuatan tersebut Betul Kerana dia membuat content Takkan silamnya cakap Hey kau buka tanpa izin Itu akan menjatuhkan maruah si Artikah Kerana membuka zip Dan mengambil barang tanpa izin Eh tak berhenti Eh tak berhenti Eh Eh jap jap Lepas tu cakap Privacy Tak boleh masuk dalam kerja Lepas tu kenapa Pergi buka zip Ambil barang orang Itu adalah satu kecurian lah Bagi saya Walaupun berlaku di depan mata Kita perlu minta izin Kita tak tahu apa yang ada dalam bit itu Contoh Contoh Bit anda Bit anda di sini Saya membuka tanpa minta izin Anda marah ke tidak Tolong jujur Okey saya jawab soalan ini Sebagai senior Sebagai senior yang sangat banyak pengalaman Kenapa nak kena Biarkan Artikah sebegitu Malukan dekat orang ramai Kita perlu mencegah lagi berawat So Cegahlah Artikah Depan-depan Artikah tu Depan-depan Artikah terus buat content Sebagai senior Sebagai junior Tunjuklah hadap Minta izin dulu Dede best Dede best Sudah Sudah Ingat Adap itu penting Tanpa adap Akan jadi macam ni lah Buka tanpa minta izin Aku harap Benda ni Tidak ada jadi isu Personal Tidak ada isu Pergaduhan pulak Sebagaimana sebelum ni Kekanda Faridah Kita tak nak ada apa-apa Apa-apa Yang boleh mencetuskan Sakit Ati So Dengan ni Saya selaku Hakim Alfonso Del Bukak Dengan ni Akan menjatuhkan hukuman Sabah Kau ni kena Menjatuhkan hukuman Di atas ketidakprofesionalan Yang boleh membawa kepada Berlari setempat Selama dua jam Dan juga Akan dirembat oleh Aila Aiden Jika disabit kesalahan Dengan ini saya Mohd Syafiq bin Mohd Nur Menyusun Menjatuhkan hukuman Kepada Polis Sila ready Dengan ni saya menyatakan Yang bersalah pada Sidang kali ni Yelah Atika Saya minta maaf Kepada pihak yang kalah Jangan Jangan Polis 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 tampak Nanti aku pergi Tampak Hakim yang tangkap Sabar 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 polis Saya Tuan Hakim Minta maaf Saya memang dah agak Encik Lami Tiap bersalah dalam hari Betul Betul Saya sangat yakin Dengan benda tu Kalau kacau privasi Sepatutnya Encik Mi Tidak perlu masuk AI team Jadi jika Tidak mahu Privasi diganggu Haruslah bergerak Secara bersorangan Atau solo Saya suku tak setuju Dengan Encik Lamin Buat macam tu Saya memang Tak nafikan lah Encik Lamin ni memang Seorang yang tabah Dia tak bersalah lah Hal ni Tapi saya macam Saya pernah nampak lah Awak dekat mahkamah ni Di mana ni Tapi takpelah Okay So dengan itu Lamin ni adalah Pemenang bagi kota ini Dan juga Atika ni Ngatakan bersalam Minta maaf Atika Lari setempat 2 jam Atika boleh start Lari setempat 2 jam Kau lepas konten ini Okay So Itu saja Kota kita pada kali ini Korang jangan lupa Pergi konten boy Rasa lepas konten ini Dan juga Iman Noah Surupapan Surupapan Bye bye Jalipan 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 Jalipan